Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV mau berbagi tutorial sederhana yaitu cara menulis Arab di Microsoft Word nah jadi teman-teman semuanya terlihat ya eh wordnya wordnya ini belum ada tulisan Arab itu dan Nah kalau kita klik nggak ada tulisan Arab teman-teman aja di caranya pertama ini di Windows 10 ya pertama teman-teman start kemudian Windows setting setting kemudian teman-teman pilih disini di bagian Windows setting ini geser 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 kebawah lalu teman-teman ketemu ini time and language siap nah disini teman-teman lihat tampilannya sederhana ya kita geser geser kebawah geser geser lagi geser setel lagi siap nah ini teman-teman pilih lanjut natus ini teman-teman silahkan tambahkan atlan jit klik tanda tambah dan teman-teman silahkan cari di bawah ya Nah kalau cara cepatnya langsung aja tulis ini terarap-arap unitet Arab di Merit ya oke klik-klik-klik di klik ya klik dua kali nah disini ini teman-teman lihat install lanjut pack and set as my Windows display lanjut ya oke siap nah ini basic typing 14 isnya install kita install ya install nah ini dia lagi di install kita tunggu sebentar ya ini selain bahasa Indonesia dia ada juga English unit step Hai Oke kita tunggu sebentar Arabnya ya tulisannya tulisan Arabnya enggak lama kok Hai atau kita skip dulu ya sampai dia eh selesai gitu ya Oh udah jalan ya nggak usah di skip deh udah jalan ya Nah ini selesai cepet 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 Hai nah sebelum teman-teman semuanya menunggu dia selesai pada baiknya ya Nah ini dia ini udah jadi ya udah jadi Nah kita akan buat Microsoft ini dulu word Oke siap nah Microsoft Word dan disini apakah kalau terinstall kita lihat kayak dana-dana ini di bawah nggak ada apanya nggak ada tanda-tanda ya tapi kita coba nggak ada tanda-tanda nah caranya teman-teman buka on screen keyboardnya on screen keyboard siap Hai Oh ini masih loading lupanya ya tengok masih bergoyang-goyang option option biasanya option ini Ayo kita lihat dimana jelta kaya Hai cover Ayo kita tinggal lihat setting tadi udah selesai apa belum ini ya Hai nah ini sikin sikin default app HP Hai nah optionnya kita lihat dulu by typing Hamza keyboard Arabic Arabic ya kira-kira udah Hai belum Hai nah jadi teman-teman semuanya eh ini ini bisa kita sesudah sukses terinstall jadi teman-teman di sini ya di sini teman-teman langsung aja langsung aja klik eh ketik di keyboardnya Windows sama spasi nah jadi seperti ini tahan ya tahan Windows jadi di komputer yang gambar bendera itu lalu geser ketik spasinya tekan-tekan spasinya sampai dia berpindah-pindah nah coba teman-teman pilih yang Arabic dan teman-teman teman-teman langsung eh seperti ini menulisnya Arabic ya jadi tulisannya itu jadi gampang banget ya ini kita besarin tulisannya biar teman-teman nampak ya siap nah jadi seperti ini Nah kalau lebih mudahnya ini teman-teman telah buat pakai ini on screen keyboard ya kita rubah dulu nah agak susah ya kalau on screen keyboard eh kemudian ini menteri Hai siap nah jadi berubah dia nah ini ada dot-shot keyboard sa ko fa ko jadi ini menurut keyboard Arab ya Nah jadi silahkan coba cara menulis di Microsoft Word menggunakan keyboard Arab Nah kalau belum ngerti silahkan tanyakan ya Oke sampai jumpa dan berkasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati